Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berjumpa lagi sahabat kalkun Indonesia dengan channel ayam hias kulontrogo pada pagi hari ini kita akan mereview tentang ayam kalkun blueslate ayam kalkun blueslate yaitu ayam kalkun yang memiliki ciri khas bulu berwarna biru ke abu-abuan dan ayam blueslate ini yang ori waktu pertama kali petang warna dasarnya biru ke abu-abuan dengan bintik-bintik hitam di beberapa bulunya sejarah awal ayam kalkun ini masuk Indonesia kira-kira sekitar tahun 2016 waktu itu kedatangan kalkun blueslate sebanyak tiga ekor yaitu satu jantan dua petina yang sampai sekarang beranak pinak termasuk juga ayam kalkun yang kita review ini ayam kalkun ini merupakan keturunan keempat dari induk impor asli dari Amerika Indonesia yang pada waktu itu datang dengan harga 20 juta untuk satu setnya pada awal-awal ayam blueslate masuk Indonesia harganya lumayan mengocek kantong bisa mencapai 10 juta per ekor namun sekarang harga untuk dewasa kisaran 3-4 juta per pasangnya tapi tetap untuk nilai ekonomisnya lebih tinggi dari pada kalkun-kalkun jenis lainnya untuk saat ini kalkun blueslate anakan harganya berkisar antara 750 sampai 1,5 juta per ekor dan sekarang sudah mulai banyak peternak-peternak kalkun blueslate di Indonesia yang sudah berhasil mengembangkan kalkun jenis ini dan untuk teman-teman semua mungkin bisa dipahami kiri-kiri utama kalkun blueslate yang masih ori atau belum silangan terutama dari bentuk bodi yang lebih besar daripada kalkun biasa dan untuk warna untuk warna yang pertama kali datang di Indonesia mempunyai warna kabu-abuan yang lumayan pekat disertai bintik-bintik hitam seperti pada video ini jadi seperti ada coraknya ayam kalkun blueslate ini memiliki keindahan bulu dan juga berat badan yang lumayan besar dan sekarang banyak yang memelihara kalkun blueslate ini untuk sekedar hiasan jadi sudah tidak seperti di asalnya zaman dahulu untuk ayam pedaging kalkun blueslate ini juga selain bagus untuk hiasan mempunyai mempunyai tingkat produktivitas yang lumayan tinggi dan cukup bagus untuk usia produktifnya saja bisa mencapai umur 5 sampai 10 tahun sehingga cukup menjanjikan untuk berternak kalkun blueslate ini pemelihara kalkun ini bisa menjadi bisnis sampingan teman-teman semua yang pengen mempunyai sampingan yang bernilai ekonomis tinggi yaitu ayam kalkun hias yaitu ayam kalkun blueslate sedikit review dari kami dari ayam yas lon progo untuk ayam kalkun blueslate bisa dilanjut pada review-review berikutnya dan jangan lupa subscribe like and comment channel ini cukup sekian dari saya saya ucapkan banyak terima kasih pada teman-teman yang telah menonton video ini dan tak lupa saya mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri tahun 1442 jerah dari saya saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai berjumpa di review berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati